Assalamualaikum Pak, saya Dido Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, silahkan ini Ada Tadi yang Beda Tengelohan Wah, capang-capang Penting bagi negara ini justru malah Diprivatasi Harusnya kan menjadi satu Keberadaan entity yang Membelikan kedayaan Dan menjadikan kemandirian Negeri kita, seperti apa ini Pak, Bang Muhammad, saya Dido Melihat ini, silahkan Bang Saya coba Terima kasih Pemihita NU Mengundang saya bergabung pada orang-orang Yang selalu berpikir lurus Piai Toha, Busaam, Piai-Kiai Semua Kehormatan buat saya Bicara depan bapak-bapak Dan saya betul-betul Berharap NU Muncul di depan Bersama kita Menyelamatkan bangsa ini Saya berharap betul Amin 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 Karena saya lihat Bangsa ini Di titik Kritis yang sangat besar Saya akan coba Nanti menjelaskan Sangat detil Tentang angka-angka Kenapa Penyebabnya Kira-kira Kenapa Ada langkah Langkah kalap Langkah kalap Ingin mempajaki Sembako Dan Sekolah Dan lain-lain Dan bahkan Melahirkan pun mau dipajak Itu namanya Langkah kalap Kira-kira Kenapa mereka kalap Begini sebenarnya Selama 70 tahun Sampai 2014 6 presiden itu Mengumpulkan utang Hanya 2.600 triliun Mulai dari Bung Karno Sampai Pak SBY 70 tahun Pak Jokowi Hanya 6,5 tahun Sudah Mengumpulkan utang 4.000 triliun Jadi bayangkan 6 presiden 70 tahun Hanya 2.600 triliun Pak Jokowi 6,5 tahun Itu Mengumpulkan 4.000 triliun Sehingga utang Saat itu Saat ini 6.500 triliun Belum termasuk Utang BUMN Kalau dulu Sampai dengan Pak SBY Awal-awal Itu utang BUMN Menyatu dengan Utang Pemerintah Sekarang dipisahkan Kalau digabungkan Sekarang Utang itu Sebenarnya Sudah sekitar 12.000 triliun Utang BUMN Ditambah Utang Apa namanya Utang Pemerintah 12 triliun 12.000 triliun 12.000 triliun Bapak bisa bayangkan Dengan utang 12.000 triliun Nah Tahun ini sekarang Seperti kata Pak Rizal Amri tadi Kita harus Membayar Utang 800 triliun Cicilan Utang Pokok Dan bunga Untuk Memenutupi APBN Maka pemerintah Harus mencari Utang 1.650 triliun Tahun 2021 1.650 triliun Saya ulangi 1.650 triliun Sementara Pendapatan Negara Hanya sekitar 1.420 triliun Coba Bisa bayangkan Kalau Di rumah Tangga kita Sudah utang Lebih Lebih besar Dari gaji Maka Pasti Suaminya Sudah Diusir Oleh istrinya Itu Atau Istrinya Diusir Oleh Suaminya Nah Iya Itu aja Gambarannya Utang Sudah Lebih besar Utang Mencari Utang Lebih besar Dari pendapatan Itu saja Gambarannya Nah Suatu rumah tangga Yang sudah Seperti itu Pasti kalap Pasti kalap Sudah kalap Sebenarnya Kalapnya ini Karena sudah Tidak ada Sama sekali Sumber lain Yang masalah Selama Semangat belanja Semangat belanja Dari rumah tangga ini Tidak berhenti-berhenti Masih mau membangun Ibu bata baru Masih mau membangun Kereta api cepat Masih mau membangun Jalan tol Mau masih membangun Bandara Yang Yang Sepi di mana-mana Jalan tol Sepi di mana-mana Pelabuhan Mau dibangun Sementara Tidak ada uang Akhirnya Apa yang dilakukan Adalah Semua Anak-anaknya Yang harusnya Disekolahkan Diminta sumbangan Kan lucu Orang tua Meminta sumbangan Ke anaknya Yang harus Sekolahkan Ya kira-kira Gambarannya Seperti itu Langkah kalap Nah Orang tua yang seperti ini Sudah harus ditegur Oleh tetangganya Itu harus Tegur Anda sudah Salah Nah Tapi kalau ditegur Sekarang Itu dianggap Adalah Nyinyir Ditakut-takutin Nah Alhamdulillah Sekarang Teman-teman Hita NU Berkumpul Untuk Mencobalah Ikut juga Menesai hati Rumah tangga Yang sudah kacau ini Dan kira-kira Saya melihat Nah Sekarang Tahun 2024 2023 Itu perkiraan saya Utang pokok Dan Tidak masuk utang BUMN Pembayaran utang pokok Pokok utang Dan cicilan bunga Itu kira-kira Seribu triliun Seribu triliun Kalau Seribu triliun Pendapatan 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 Itu kira-kira Hanya 500 triliun Berarti Tersisa uang Hanya 500 triliun Gaji saja Overhead pemerintah Itu 800 triliun Jadi sudah minus lagi 300 triliun Nah Belum yang lain-lain Jadi saya lihat Memang Saya melihat Ini betul-betul Tidak ada upaya Merasa Bahwa ini krisis Hari ini Hari ini Bapak-bapak Kita pasti dapat Semua SMS Atau WA Dari Bank Menawarkan lagi Sun Surat utang negara Yang bunganya 5,1% Jadi sekarang Bank sudah diminta Mengubar orang Yang punya uang Di tabungannya Agar Membeli Surat utang negara Dengan bunga Sangat tinggi 5,1% Nah Coba bayangkan Nah Orang Berarti Sebenarnya Pemerintah Sudah sangat Kalap Dan Langkah Kalap itu Bapak-bapak Dan ibu Pak Kiai Sejak Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Bank Indonesia Sudah membeli Surat utang negara Membeli surat utang negara 500 triliun Apa Maksudnya Bank Indonesia Memberi surat utang negara Adalah Karena aturannya Begini Apabila Utang itu Ditawarkan Tidak laku Maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Nah itu Menyatakan Bank Indonesia Boleh membeli Bayangkan Bank Indonesia Sudah membeli 500 triliun Artinya Sudah mencetak Uang 500 triliun Selama Hampir setahun Karena tidak laku Utang ini Bayangkan Utang dengan 5% Tidak laku 5,1% Tidak laku Tidak laku Nah Padahal bunga deposito sekarang Hanya 2,8% Di luar negeri Bunga utang Bunga itu paling 1% Balaknya 0% Artinya Kepercayaan Orang yang punya uang Baik di dalam Dan luar negeri Sudah tidak ada Tidak ada Jadi memang Sudah kalap Sudah kalap Nah Kekalapan itu Janganlah menekan Rakyat Jangan menekan Rakyat Saya mencoba Menjelaskan Bagaimana dampak Kalau pajak Sembako Dan sekolah Dilakukan Saya kasih Contoh begini Nah Yang menarik memang Menurut saya adalah Agak lucu tuh Kebijakan Menetapkan harga Eceran tertinggi Kepada produk Pertanian Masak petani Tidak boleh jual Mahal Masak beras Harus murah Tapi hp Harus mahal Masak mobil Harus di Dispon Sese rakyat Tidak boleh jual Mahal hp Berasnya Ini logika Mana Kalau perlu Saya bilang Petani tuh Harus sejahtera Agar beli mobil Begitu Jangan Petani tekan Tapi Pabrik mobil Dispon Nah Pajak Sembako Begini Pajak Sembako Itu Itu adalah Pajak Sapu Jagat Pajak Sapu Jagat Saya kasih gambar Sembako Saja Beras itu Kita konsumsi 330 juta ton Setahun 30 juta ton 30 juta ton Itu Kalau Dia mengambil PPN 10% Dari situ Maka dia Pemerintah Akan mendapatkan 27 triliun Dari Pajak Beras Itu artinya Mengambil dari Dompet petani 27 triliun Itu Logikanya Demikian Gula Sekitar 6 juta ton Garam 4 juta ton Kemudian Yang lain-lain Kedele 4 juta ton Saya sudah menghitung Semua Ini sebenarnya Ini mengambil Dompet rakyat Dengan memajak Kedele Maka harga tempe Naik Harga tahu Naik Dengan memajak Gula Maka harga Teh 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 di Jawa Barat Aman lah Karena gak Gak suka Pakai manis Gitu kan Tapi Teh di Jawa Timur Terpaksa Berkurang gulanya Nah Ini Langkah kalap Nah Sebenarnya Apa sih Yang bisa dilakukan Nanti saya ingin Bicara sedikit Tentang BUMN Yang sangat Pahami Bahwa ini Berat sekali Nah Apa sih Yang harus dilakukan Sebenarnya Sementara Di pihak lain Seperti Bang Risa Rambi Katakan tadi Karpet merah Diberikan kepada Pengusaha-pengusaha Besar Coba Kita Bayangkan Investor dari Cina Itu Dibebaskan Bia masuk Dibebaskan Pajak Bebaskan Masukan Tenaga kerja Dibebaskan Menggunakan Uangnya Dibebaskan Menggunakan Mesin-mesinnya Terus Indonesia Dapat Apa Mereka Dibebaskan Di negeri ini Bebas Melakukan Apa saja Tanpa Membayar Tapi Rakyat Dipajakin Kan Ini Logika Mana Terus Kita Dikatakan Terus Jangan Marah-marah Ke Cina Saya Bukan Marah Ke Cina Saya Marah Karena Diberikan Keistimewaan Kepada Dia Dibanding Rakyat Saya Itu yang Saya Marah Saya Katakan Sikap Saya Satu Lapangan Kerja Yang Mampu Dikerjakan Oleh Bangsa Saya Dan Diserahkan Kepada Asing Adalah Pengkhianatan Itu Sikap Saya Jadi Bukan Saya Marah Ke Cina Marah Kepada Keistimewaan Yang Diberikan Kenapa Mesti Orang Cina Bebas Sekali Masuk Ke Indonesia Dalam Segala Hal Kenapa Bangsa Saya Dianggap Tidak Mampu Terus Dilecehkan Terus Itu Saya Nggak Bisa Terima Jadi Kalau Ada Pejabat Menyatakan Jangan Marah-marah Ke Cina Enggak Saya Marah-marah Kepada Pejabat Yang Mengistimewakan Cina Itu aja Itu sederhana Jadi Kalau anda Biasa-biasa saja Masa Sedang Covid Mereka Dijemput Pake Pesawat Khusus Ini Negara Apa Sementara Warga Warga NU Mau Lebaran Aja Mau Kemakam Aja Enggak Boleh Tapi Cina Jemput Pake Pesawat Yang Mendarat Dijemput Kayak Kayak Apa Gimana Keadilan Itu Ada Jadi Jangan Juga Marah Kalau Orang Marah Saya Mengunjungi Makam Keluarga Saya Enggak Boleh Ini Cina Dijemput Pake Pesawat Gimana Enggak Marah Kita Nah Hal-hal Seperti Itu Yang Jadi Saya Kata Kata Begini Bahwa Penyebab Semua Ini Langkah Kalap Yang Diambil Adalah Karena Beban Utang Yang Sudah Sangat Besar Sudah Sangat Besar Ada Pengetahuan Yang Saya Bagi Mereka Selalu Menyatakan Utang Kita Masih Belum Sampai 60% Dari PDB Itu Kan Selalu Dibang Indikator Ini Adalah Indikator Indikator Apa Namanya Indikator Menutupi Masalah Begini 60% Dari PDB Itu Kalau Tax Ratio Sekitar Sekitar 20% Tax Ratio Adalah Jumlah Penerimaan Negara Dari PDB Jadi Umpamanya PDB 1000 Kalau PDB 1000 Maka Pendapatan Negara Itu Adalah 200 Karena 20% Oke Nah Kalau Kita Tax Resionya Sekarang Sekitar 8% Artinya Harusnya 8 Per 20 Kali 60 Itu Hanya Sekitar 27 Persen Dari PDB Nah Sekarang Kalau digabung BUM Mendangan Utang Pemerintah Itu Sudah 85% Dari PDB Utang Utang Nah Coba Kita Bayangkan Cicilan Utang 1000 Triliun Pendapatan 1500 Triliun Apakah Masih masuk akal Menambah utang terus Kan gak bisa Nah Pasti Pasti akan bertanya Bagaimana caranya Caranya adalah Hentikan Belanja-belanja Yang tidak ada gunanya Hentikan Proyek-proyek Mercusuar Contohlah Pak Habibi Pada saat 98 Dia menghentikan Proyek strategisnya Yang dia rancang Puluhan tahun Demi menyelamat Kekonomi Yaitu Menghentikan Produksi Pesawat Terbang Di PTD Itu Pemimpin Itu Pemimpin Nah Ini Engkak Mau menjakin Rakyat Untuk membangun Kota Baru Kan lucu Nah Sekarang Saya ingin Gambarkan sedikit Izinkan Tentang BUM BUMN kita Utang BUMN dulu Tahun 2014 Kalau Dimasukkan Dana Pihak Ketiga Perbankan Adalah 2.500 Triliun Sekarang 6.000 Triliun Kalau tidak Dimasukkan Perbankan Utang BUMN 2014 Pada saat Jokowi Adalah 500 Triliun Sekarang 2.000 Triliun Lebih Hampir Semua BUMN Menghadapi Masalah Pertamina Saya pikir Utangnya 700an Triliun PLN 500an Triliun Semua Ratusan Triliun Nah Ini Tidak Mungkin Bisa Diselamatkan Apa Penyebabnya Ya Saya Tidak Ingin Saya Dulu Masuk Kementerian BUMN Itu Labah BUMN Adalah 27 Triliun 2005 2010 Dalam Waktu 5 Tahun Naik Menjadi 159 Triliun Hampir 100% Pertahun Naiknya Apa Yang dilakukan Sangat Sederhana Tempatkan Orang Baik Di BUMN Berikan Target Terus Marah-marah Dikit Dan Lawan Siapapun Yang Melakukan Intervensi Ke BUMN Bukan Seperti Sekarang Memasukkan Semua Orang Untuk Menservice Coba Bayangkanlah Komisaris Ahli Gitar Jadi Komisaris Telkom Itu Gimana Logikanya Nah BUMN Sekarang Itu Sangat Sangat Berat Saya Katakan Coba Apa Penyebab Menjadi Sangat Berat Karena Pemerintah 2017 Itu Memberikan Penugasan Ke BUMN Yang Tidak Rasional Membangun Jalan Tol Yang Tidak Layak Membangun Bandara Yang Tidak Dibutuhkan Membangun Pelabuhan Yang Sebenarnya Tidak Ada Kapalnya Membangun Tol Laut Yang Tidak Ada Muatannya Membangun Kereta Api Yang Hanya Gengsi Gengsi Semua Ini Menjadi Beban Dan Sekarang Kita Sudah Menghadapi Beban Tersebut Nah Sekarang Bagaimana Nasibnya Kedepan Saya Katakan Siapapun Menjadi Presiden Berikutnya Itu Mendapatkan Warsisan Yang Sangat Sangat Berat Sangat Sangat Berat Nah Saya Berharap Bahwa Sebenarnya Kita Kita Semua Tertama Pak Bapak Kiyai Mari Kita Semua Bersuara Menyadarkan Bapak Bapak Kita Agar Berhenti Apa Penyebab Semua Ini Adalah Saya Katakan Penyebab Semua Ini Adalah Karena Sudah Terjadi Demokrasi Cukong Cukong Yang Menentukan Siapa Menjadi Bupati Siapa Menjadi Gubernur Bahkan Siapa Menjadi Presiden Sehingga Apa Dampaknya Pada Saat Menghadapi Masalah Maka Yang Dikejar Adalah Yang Bukan Anggota Cukong Coba Aja Lihat Semua Keistimewaan Diberikan Kepada Para Konglomerat Tapi Para Apa Namanya Rakyat Miskin Dikerjain Nah Yang Terjadi Selalu Dikatakan Kemarin Menyatakan Pertamina Penghasilannya Seorang Kenegara Tinggi Sekali Sebentar Dulu Yang Menyatertu Rakyat Indonesia Yang Membeli BBM Membeli Gas Yang Membayar Pajak Nah Sama Halnya Seperti Menyatakan Berikan Penghargaan Kepada Industri Rokok Yang Membayar Pajak Salah Yang Membayar Pajak Itu Adalah Para Tukang Becai Membayar Cukai Bukan Pak Beri Rokok Nah Ini Aneh Sekali Jadi Orang Yang Tugas Mengumpulkan Mendapat Penghargaan Pak Beri Rokok Itu Menikmati Keuntungan Pak Tukang Becai Membayar Cukai Itu Yang Harus Kita Sadarkan Ke Rakyat Nah Ini Jangan Kita Dianggap Terus Apa Namanya Rakyat Ini Nah Rakyat Ini Seakan Akan Yang Berkarya Itu Adalah Para Cukung Cukung Itu Bukan Cukung Itu Memeres Rakyat Baru Dia Dapat Untung Baru Disogokan Kepada Calon Penguasa Tapi Uang Rakyat Yang Dipakai Nah Itu Yang Saya Pikir Kalau Terjadi Nanti Nah Sekarang Mereka Menyatakan Bahwa Apa Namanya Pajak Sembako Ini Demi Keadilan Sebentar Dulu Jadi Kalau Keadilan Maka Yang Dilakukan Adalah Memberikan Cukai Sebesar Besarnya Atau Bia Masuk Sebesar Besarnya Kepada Beras Yang Diimpor Memberikan Bia Masuk Sebesar Besarnya Kepada Gula Yang Diimpor Garam Yang Diimpor Kedilai Yang Diimpor Agar Petani Menanam Karena Harganya Menjadi Mahal Itu Baru Namanya Keadilan Bukan Nah Bukan Yang Terjadi Adalah Membebaskan Mereka Masuk Terus Dipajaki Rakyatnya Itu Yang Sangat Lucu Nah Begini Pajak Itu Sebenarnya Alat Kalau Rakyat Rakyat Itu Kalau Nggak Dipajaki Maka Dia Belanja Tapi Kalau Anda Pajaki Maka Anda Store Ke Atas Nah Salah Cara Paling Gampang Untuk Mendapatkan Uang Dalam Pajak Pertambahan Nilai Karena Siapapun Yang Belanja Akan Langsung Membayar Nah Ada Orang Menyatakan Bahwa Itu Akan Ditanggung Oleh Konsumen Tingkat Atas Konsumen Tingkat Atas Tidak Bodoh Tidak Bodoh Pasti Yang Terkena Adalah Petani Jadi Kalau Umpamanya Begini Harga Beras 8.000 Rupiah Per Kilogram Kalau Dikenakan Pajak 10% Berarti 800 Menjadi 800 8.800 800 Itu Diambil Oleh Negara Dan Siapa Yang Membayar 800 Pertanya Siapa Yang Membayar 800 Pasti Pedagang Beras Akan Menekan Harga Beras Dari Petani Supaya Dia Petani Yang Membayar Yang Negara Tidak Mungkin Pedagang Itu Yang Membayar Tidak Mungkin Contoh Sajalah Kalau Kita Ke Restoran Restoran Membayar Pajak 35% Siapa Yang Bayar Kan Kita Yang Bayar Bukan Pemilih Restoran Nah Ini Pemikiran Sederhana Jadi Bapak Yang Perokok Itu Bapak Membayar Cukai Bukan Pemilik Gudang Garam Bukan Pemilik Jarum Yang Perlu Dapat Cukang Beca Yang Merokok Kira-kira Begitu Itu Saya Pikir Angka-angka Mari Kita Berdoa Berdoa Dan Kita Menyuarakan Agar Langkah Kalap Berubah Menjadi Langkah Waras Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih